Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba mereview dan menunboxing artikel MTD54 Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Kita lihat dulu untuk detail-detail MTD54 Nah ini untuk detail artikel MTD54 Jadi pasti kolom boleh, ada yang aneh Kita lanjut ke artikelnya Nah ini untuk penampakan timnya ya Tag MTD54 Nah ini di sebelah kanannya ada tulisan matenal Pindah ke sebelah kirinya ini ada nama artikel Ada size-nya sama ada harganya juga di bawah ya Pindah ke kirinya lagi ada scan barcode ya Kode dibalikin siri Cuma ada lambang matenal tapi ini kertas bahannya bukan stiker Tapi di dalamnya ada stiker ya Di dalamnya nah stiker kirisan maternal Oke lanjut ke bagian ini Ke bagian depannya dulu ya Nah untuk bagian kancingnya ya kita mulai dari depan dulu Nah ini untuk detail kancing depannya Ada lambang matenal ini Oke lanjut ke bagian belakangnya ada tag matenal disasternya Pindah lagi, ada lagi ya Polosan, kosong Nah paling juga sini ya di bagian depannya ada Ada lagi tag Tag matenal ya Slim cut sama ada size-nya Sama di bawahnya ini ada scan barcode katalis twist Oke lanjut ke bagian depan lanjut ya Nah itu bagian sakunya ya Saku pilih kanan Terus ini ripetnya Untuk ripetnya sendiri nih Full hitamnya Tapi ada detail Lugusan maternal ya Untuk ripetnya Semua ripetnya hitamnya Untuk bagian depan sih polos ya Ya kayak James pada umumnya Pada umumnya Ada yang aneh-aneh Nah kita lanjut ke bagian belakangnya Nah ini bagian belakangnya Untuk back patch ini Pake warna merah ya Bukan warna hitam Tapi merah Sudah lambang matenalnya dia Maksudnya warna putih Jadi untuk kelihatan juga Lambang maternalnya Nah ini untuk saku bagian belakangnya Tetep ada ripetnya juga Untuk ripetnya sama hitam Ada detail tulisan maternalnya juga Untuk bagian pocket belakang Terus aku belakang Nah pindah di sebelah sisinya Sebelah kiri Nah ini ada ini Sama juga ya Ripetnya ada tulisan maternal Sama di bawahnya nih Ada Lambang maternal yang di emberdury Untuk lambangnya Ini warna hitam Tapi masih kelihatan lah Dikit-dikit gitu ya Oke Untuk pukatnya sama aja sih Kiri sama kanannya Ada yang aneh Suka lagi ya Udah sipannya tuh aja ya Kalau misalkan ini kan normalnya Buat belt gitu ya Itu bawahnya sih ya udah sih Gak ada aneh-aneh lagi Oke Segitu aja ya Untuk detail artikel MTD 54 Nah tadi kan udah lihat ya Untuk detail artikel MTD 54 Nah sekarang kita lanjut ya Ke pembahasan selanjutnya mungkin ya Bentar ya Eh Suami Makanya apa ya Kalau misalkan Apa ya Hal ini Paling sebelum kita lanjut ya Saya mau ngasih info dulu ya Untuk tinggi badan dan berat badannya Di 170 Dan berat badannya 80-85 Nah ini saya pakai size 36 ya Untuk MTD nya Hmm apa ya Cukup ngupas sih ya Kalau misalkan 36 mungkin Kalau misalkan Enaknya di 38 mungkin ya Kalau misalkan Tinggi badan dan berat badannya Hampir mirip rasanya Tapi enaknya dikurangi Dilingkat pinggangnya Biar tahu gitu Biar ngepas Biar enak juga Tapi kalau misalkan Misalkan saya sih 36 Ngepas banget sih ya Soalnya ini mungkin ya Mungkin dalemannya boxernya Agak tebal juga sih ya Kalau misalkan Mau enak Mungkin Boxernya yang tipis sih Atau misalkan Kalau enggak Pakai celana dalam lah gitu Lebih anak gitu Kalau misalkan Kalian mau tetap Kalian tetap 36 Kalau misalkan 38 Nggak bisa gitu Kalau ini sih Untuk penampakannya ya Bagaian Tambak Depannya Depan Yang samping Untuk Penampakan belakangnya ya Nah Oke Kita lanjut aja ya Mungkin Di MTD yang Akan Banyak yang dibahas ya Akan Dibahasnya Apa yang saya mau ngasih lihat aja sih Untuk penampakannya sendiri gitu Ya kalau misalkan ya Ya gini aja ya Untuk celana ya Ya untuk Tanah jeans gitu ya Emang Emang gimana ya Emang ada yang bisa Banyak dibahas gitu ya Makanya Garang banget Kita lalu bahas Tanah jeans gitu Paling ya nanti Kalau misalkan ya Nggak ada perubahan Atau misalkan ada perubahan lah Dari segi Bahan atau misalkan warna Mungkin kita nanti review lagi gitu Untuk Celana gitu ya Celana jeans khususnya gitu Ya paling yang bedanya aja sih mungkin ya Nah ini mungkin Jadi backpage nya Ini warna merah sih Itu aja sih Ya maksudnya Bukan beda sama yang lainnya Maksudnya ya Mungkin yang bedanya sama ripetnya gitu Kan ripetnya ini hitam semua ya Full hitam Ape Ape kancingnya juga gitu ya Hitam juga Paling yang bedanya ini Ini merah ya Untuk di bagian Ini backpage nya gitu Pintu aja sih ya Bikin oh itu ada beda Warna gitu ya Paling gitu aja sih ya Ya nanti udah ini langsung Ke atas lagi ya Biar ya Biasa kalian apa ya Kesimpulan mungkin Sama kelasnya Nah tadi udah dilihat ya Untuk detail MTB54 Nah tadi juga kan apa ya Udah dilihat ya Mungkin penampakannya ya Nah sekarang kita lanjutin aja Mungkin ke kesimpulannya ya Jadi untuk apa ya Untuk celana jeans materialnya Dari isu sebelumnya Sampai isu yang sekarang Mungkin Ape kedepannya juga Bakal tetap menggunakannya Mungkin bahannya 11,5 Z gitu ya Untuk bahannya sendiri Terus untuk apa ya Paling dimodipin dimana ya Apanya bagian backpage nya doang gitu ya Sama Paling sama diri patch nya doang sih Kalau misalkan yang gak item Ya gold Kalau gak gold Desklipper Kalau gak super ya putih Betul gitu aja sih Kalau misalkan untuk apa ya Untuk MTD series gitu ya Jadi mohon maaf banget Kalau misalkan nanti selanjutnya Kita jarang banget ya Jarang banget nge-review celana jeans Soalnya ya sama Soalnya sama sih Gitu-gitu aja sih ya Untuk celana jeans Mungkin nanti kalau misalkan ya Ada perubahan atau gimana nanti Baru kita cobalah Mau kita review gitu Ya apa ya Ini gitu aja sih ya Jadi untuk Untuk apa ya Untuk MTD series mungkin Ya cukup aja sih gitu ya Karena emang gak ada yang Banyak bebas lagi gitu ya Kita lanjut aja ke Hmm Closing gitu ya Jadi makasih banget Buat kalian ya Yang udah support kita Dengan cara subscribe Like, comment, dan share video-video kita Ke temen-temen kalian tuh Makasih banyak gitu ya Dan makasih juga buat kalian Yang udah support kita Dengan cara Membeli produk maternal Di market plus kita Itu juga udah menjadi Salah satu bentuk dukungan kalian Buat kitanya Biar kita yang tetep Semangat pegangnya Tetep semangat juga Bikin kontennya Dan buat kalian yang terakhir ya Hmm Yang suka nanyain ya Kak Hmm Masih belum dikirim sih Ingat ya Kalau misalkan nih kita Jam pengerima itu Jam 8 sampai jam 9 Di pick upnya gitu Jadi baru ke update-nya ya Kalau misalkan kurilnya Langsung Langsung mungkin ke kantor Ya mungkin langsung gak update ya Tapi kalau misalkan kurilnya Keliling-keliling dulu ke tempat Di tempat lain Mungkin yang akan langsung ke update gitu Jadi mohon apa ya Mohon Sabar aja Mohon ditunggu aja Kecuali kalau misalkan Apai besok nih Kenapa nih masih belum ke update Baru ditanyain gitu kan Ya kalau misalkan selama itu Belum sehari Jangan ditanyain dulu ya Apalagi Boleh juga sore gitu Apalagi siang Atau misalkan baru juga Setengah jam nih Co Udah tanya lagi kok Kok belum dikirim sih Jadi intinya apa ya Sabar ya Jangan bawel gitu ya Jangan gak sabaran gitu Kalau misalkan kalian gak sabar Langsung beli aja Ke storinya gitu Oke Mungkin cukup sekian ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengah Tengah